Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aysa Teman-teman ayo bersama saya Ngobrol, ngobrol, membaca kartu Lihat saya sudah mengeluarkan beberapa deck Saya disini, ada yang ingin ngobrol dengan saya Oke teman-teman Ayo kita mulai What do you want to tell me? What do you want to tell me? Teman-teman ya, sebelum kita memulai Ingin saya sampaikan satu hal kepada kalian Manusia Kita punya diri yang lebih tinggi Ya, diri yang lebih tinggi Ayo kita bagi dalam dua kategori aja Jangan banyak-banyak nanti pusing ya Kita sebagai makhluk fisik Dan kita sebagai makhluk yang Non-fisik Ya, jadi ada jiwa Terserah istilahnya apa kamu mau pakai Saya hanya membagi mereka dalam dua Oke Sisi kita sebagai makhluk fisik Kita terhukum ruang dan waktu Kita mempunyai masa Mempunyai berat Kita punya napsu Harus tidur, harus makan Ya Sementara sisi Kita yang metafisik itu Kebalikannya Ya Kebalikannya Sering ya, diri kita yang metafisik ini Ingin berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita Tetapi kita tidak bisa mendengarnya Kalau kamu pelaku meditasi Kamu bisa berinteraksi dengan bawah sadar kamu Oke Tetapi ketika kamu tidak bisa berinteraksi dengan mereka Ya, banyak cara sebenarnya Mereka ingin menembus kamu Mungkin melalui mimpi Mungkin mereka memberikan tanda-tanda Dari Pergerakan alam semesta ini ya Apapun itu Ya Bahkan mungkin ketika kamu sedih dan datang seekor Apa ya Capung Atau kupu-kupu Itu sebenarnya ada pesan dan tanda yang ketika kamu mau mempelajari itu Ya Wow Kamera saya blur Why, why Oke, oke Oke, yes Wah, kenapa ini? Ya, oke Teman-teman Kartu-kartu ini sudah disetting seperti Kata-kata Mewakili kata Aksi Perasaan Sehingga kamu bisa berinteraksi dengan bawah sadar kamu Oke Melalui kartu-kartu ini Ya Ayo kita Coba connect ke bawah sadar Ayo Kita coba Koneksikan diri Itulah sebabnya mengapa saya mengajarkan membaca kartu Ya Karena belum semua dari kamu atau Apalagi yang mudah-mudah ya Belum semua Akan melirik ke arah meditasi Melirik ke arah spiritual Oke Ketika kamu punya media Untuk berkata-kata Atau berkomunikasi dengan mereka Mereka akan meresponmu balik Ya Itu Apa ya Penjelasan yang Paling sederhana Yang mungkin Bisa kalian mengerti Oke What do you want to tell me? What do you want to tell me today? What do you want to tell me today? Jadi teman-teman Hari ini Saya telah mengeluarkan beberapa dekartu Karena ingin ngobrol Dengan bawah sadar kita Apa yang ingin dia sampaikan Hari ini What do you want to tell me today? Oke Lihat lah ya Ada garden Ada kartu hati Garden Ada hati Ada pertemuan yang membawa cinta Katanya disini Oh no Dan Harus melepaskan Oke Oke Lepaskan Hasratmu Lepaskan Gairahmu Lepaskan Apapun yang menjadi Ambisi kamu disini Itu pesannya Anak ya Kembali murni Kembali Pada fitrahmu Katanya begitu Mulailah sesuatu yang baru Mulailah sesuatu yang baru Lakukanlah perubahan This is about Karma Oh Oke Oke I see Baiklah teman-teman ya Ayo kita membaca Mungkin Ini jadinya general Kalau kalian ikut dalam bacaan ini Tetapi ini adalah pesan Dari bawah sadar Yang saya harap Ya Ini juga berguna untuk kamu Saya percaya Manusia itu jiwanya Satu Ya Jadi bawah sadar saya Dan bawah sadar kamu Itu Akan menyampaikan Pesan-pesan Untuk kebaikan Pasti pesannya sama Ya seperti itu Ayo kita lihat Jadi disini Dia ingin Ngobrol Ayo kita anggap Mereka ada ya Mereka ingin Ngobrol Dengan kita Disini mereka Mengabarkan suatu hal Disini dia menyinggung Tentang Ada sebuah pertemuan Katanya disini Pertemuan Yang membawa rasa cinta Dan kamu harus Melepaskan itu Dia ingin Apa ya Seperti kita disini Ya kembali murnilah ya Lepaskan ini Ulur-ulurnya Dilepaskan katanya Ayo berubah Ya ayo berubah Agar kamu bisa Tumbuh dan berkembang Oke Ini kalau ada pohon ini Ini cerita Ada cerita karma disini Jatman ini Baiklah Ayo teman-teman Kita mulai membaca Katanya ada pertemuan Dengan seseorang Ayo kita lihat Gambaran orang itu Seperti apa Oh sorry Bagaimana sih dia Kok kamu tahu Ada pertemuan disini Kok kamu tahu Ada pertemuan Katanya disini Yang membawa rasa cinta Apakah kalian sedang bertemu Dengan orang-orang baru Pertemuan baru ini Kalau ada hubungan-hubungan baru ini Wow Ya the fool Ya The strength Demun orangnya penuh rahasia Orangnya penuh rahasia Yang terhubung Dengan kamu saat ini Ya Energinya sangat kuat Ini orang baru Energinya saya lihat Ya Ini bukan orang lama Dari Mungkin teman Ya Bukan Ini orang baru Yang datang Kepada kamu Jadi kalau kamu punya Kasus yang sama Boleh mendengarkan ini Oke Tell me more About this person Katanya disini Energi orang ini Energi baru Baru kamu kenal Kok ada rasa cinta Mengapa ada rasa cinta disitu Terhubung lewat komunikasi Spiritual connection Uhuh uhuh Ada bulan Oke Ayo Ayo Mengapa ada rasa cinta disini Ayo Ini orang jauh Kalau saya lihat Ya Pertemuan dengan orang jauh Ya Baru bertemu Langsung cinta Langsung Wih Ingin mencengkram Ngebet Gitu ya Ada perasaan yang meledak-ledak Ayo Pernahkah kamu mengalami hal yang seperti ini Mengapa ada Rasa yang seperti ini Karma Ini hubungan karma Saya bilang Ada hubungan Dengan cerita karma kamu Yang ternyata mungkin Orang ini adalah Salah satu Mengapa kamu masih ada di dunia ini Jadi Teman-teman Setiap jiwa turun ke Dunia ini dengan misinya masing-masing Menyelesaikan hal-hal Yang belum terselesaikan Oke Secara akal Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang Belum pernah kamu kenal Mungkin orang asing Kok tiba-tiba ada rasa tidak suka Contohnya Kok perasaan tidak senang saja sama orang itu Ada ya Kenal tidak Belum pernah ngobrol Belum Mungkin baru pertama kali bertemu Begitu juga dengan rasa cinta Itu menandakan ada Misi dari jiwa kamu Yang terhubung dengan orang itu Oke Ini biasanya terjadi Dalam ikatan karma Karma meminta perubahan Karma meminta kita tumbuh Ya Terserah ya Apa istilahnya disini Lakukan perubahan Oke Makanya hubungan karma itu Sifatnya selalu menyakitkan Hubungan karma itu sakit Ya teman-teman Karena apa Karena ada penempaan disitu Karena kamu harus menyelesaikan Ini ceritanya Kalau tidak selesai-selesai Ya Level jiwamu ya Disitu-situ aja Nanti kalau kamu ketemu orang baru Ya cerita hubungannya Ya akan Terus menyakitkan Karena apa Ini karena karma itu Adanya di jiwa kamu Ya Di jiwamu Oke Karma ya Karma relationship Ini Maka Lakukan perubahan disini Kalau Ada rasa yang mencengkram Rasa yang Uh Ingin merengkuh Ayo belajar melepaskan Lepaskan ulernya Katanya Tukafin ya peti-mati Ayo kita lihat Apa yang harus Kamu lakukan Jadi teman-teman Hmm Ingat ya Ketika kamu Bertemu orang Dan ada rasa yang Sangat kuat Itu artinya Kamu sedang bertemu Karma mu Ya Apakah itu terhubung Dengan cerita perasaan Cerita hati Kebetulan disini Yang saya tarik Ini ceritanya Dalam cerita cinta Katanya Ketika datang Langsung ada rasa cinta Ketika bertemu Langsung ada rasa Uh Gitu ya Ngomong Nggak pernah Ketemu nggak pernah Orang jauh malah Itu Kamu Sedang Bertemu Dengan Karma mu Wow Jatuhnya dua Kembali ya Pohon keluar disini Teman-teman Menegaskan Ada cerita karma Antara kamu Dengan seseorang Wow Yang akan membawa sakit Yang akan membawa beban Penderitaan Kalau kamu nggak pintar-pintar Keluar dari sini Apa yang harus kamu lakukan disini Kalau kasusnya seperti ini Yaitu melepas Ya Melepaskan Belajar mengikhlaskan Belajar mengikhlas Aduh kapal keluar lagi ya Meminta kamu Melakukan perubahan Lakukan perubahan Lakukan perubahan Agar ada berkah Dalam hidupmu Agar ada penyembuhan Dalam hidupmu Ya Kamu akan tersembuhkan Kamu akan disembuhkan Kamu The star ya Berkah semesta Dan ini tentang spiritual Agama Dan spiritual Oke Jadi kendalikan diri kamu Ya Kendalikan dirimu Ketika kamu bertemu Orang baru Jadi cerita karma ini Hanya bisa selesai Dengan cara Kamu Benar-benar mendapatkan dia Atau kamu Harus mengikhlaskan dia Pergi Ya Jadi kalau disini Bertemu Dan akhirnya kalian Terjalin hubungan Dan Saling cinta Ya dalam kasus ini Cerita cinta Saya lihat Mungkin apa yang Pernah kamu inginkan Dahulu Ya Terselesaikan disini Tetapi Ketika cerita itu Disini ada pertemuan Lalu disini Kamu tidak mungkin Merengkuh Ayo lepaskan Ya Karena disini Si uler ini Harus diajar Sujud Saya bilang Sujudkan dia Ya Sujudkan dia Dia hanya bisa berhenti Dengan ketika Keinginannya diberikan Ya mungkin Terjadi hubungan Maka disini Mungkin Kamu akan berhenti Dia akan berhenti Ya Dia akan berhenti Tetapi ketika Kamu tidak mampu Merengkuh Orang ini Maka lepaskanlah Ya Belajar Apa ya Belajar membuat Dibujuk ya Saya selalu katakan Nafsu itu Tidak bisa dibunuh Tapi bisa Dibujuk Dibujuk-bujuk dia Dijinakan Oke Diajarkan dia Untuk melepas Ya Jadi teman-temanku Setelah melepas Ayo kita lihat Gambaranmu Setelah melepas Oke Ini energinya Sangat kenceng loh The strength ini Sampai membangunkan Sisi liar kamu Membangunkan Ular kamu Tertemu orang ini Ular ya Ada di dalam diri Setiap manusia Seperti saya katakan Nafsu Gairah Setelah melepasmu Wow Kamu seperti menara Yang The tower ya Shocking moment Ada guncangan Sakit Iya Melepas karma Sakit Tidak apa-apa Oh Terbang semua Terbang semua Terbang semuanya Oke High Priestess Ada disini ya Hmm Kita lihat ya Four of Wands Sering digambarkan kartu yang indah Sering digambarkan kartu yang indah Dalam tarot Ya Kartu apa ya Kadang digambarkan sebagai pencapaian Yang dirayakan Pernikahan Suatu hal yang disini Bisa kita katakan Pencapaian Akan kamu dapatkan Ya Naik level Naik level Jadi levelnya yang tadi di level karma Mungkin kamu akan Saat bertemu nanti Kamu akan bertemu Dalam level Soulmate Ya Tidak ada kemelekatan Oke Sakit Ya Seperti orang Mati Ya Three of Swords Tiga pedang Itu udah sakit Ini Sepuluh pedang Akan sangat sakit It's okay Nggak apa-apa Ya Itulah penempaan Itulah pemurnian kamu Disitulah pemurnian Oke The Tower Dan Ten of Swords Disini yang ini Titik paling terpuruk Dalam hidup manusia Titik paling sakit Dalam hidup manusia Sorry Yang disini pada akhirnya Apa ya Orang mati ya Kamu nggak bisa mati lagi Yang bisa dibunuh Itu hanya orang hidup Disini kamu akan Kuat menghadapi Rasa sakit Untuk berjalan ke depannya Ya Jangan takut melepas Teman-teman ya Ada pemurnian disana Wah Lihatlah Ya Akan ada Apa namanya disini ya Ace of Cups ya Ace of Cups Akan ada mungkin Cinta yang lebih baik Untuk kamu Tuhan akan memberikan Gift itu Selalu saya katakan Ayo lepaskan Dan Tuhan akan Mengganti Apa Ya Yang disini Yang kamu inginkan Rasa Seperti sering saya katakan Benarkah kamu Menginginkan orang itu Bukan ya Yang kamu inginkan Adalah rasa Bersama orang itu Ya It's okay Nggak apa-apa Sakit ya Karena Tuhan akan Menggantikan rasa Yang pernah Kamu inginkan Rasa yang hilang Rasa saat kamu Bersama dia Jadi Kalau kamu ingin Si A Anton Ayo bilang Kalau kamu ingin Si Anton Kamu bukan benar-benar Menginginkan orangnya Kamu menginginkan Rasanya Ya Jadi disini Ayo Lepaskan Oke Lepaskan Dan Tuhan akan Mengganti rasa itu Mungkin rasa yang lebih Dari kamu Bersama si Anton Kestabilan Ya Empat Empat Tuh The Justice Oke Ini juga bercerita Tentang karma Sebab Akibat Ya Oke Teman-teman Itu Judgment Judgmentnya Disini reverse Ada gambaran Penolakan Sebenarnya ada gambaran penolakan Karena rasanya sangat kuat Ya Makanya sakitnya Sangat kuat juga Disini Oke The Tower Dan Ten of Swords Tetapi Sepertinya Kamu Bisa Melewati ini Ya Kamu bisa Kamu bisa Melewati ini Siapapun dia Yang terhubung Denganmu Ya Ini cerita karma Kamu ini Judgment Judgmentnya terbalik Ya Ini kartu karma Oke Ketika kartu ini reverse Ini ada penolakan Disini sebenarnya Ya Kemelekatannya kuat Disini Tapi Oke Saya lihat ada pergeseran Ada perubahan Oke Kamu sukses Baiklah Sakit Ya Seperti orang mati Seperti orang mati Gak apa-apa Ya Belajarlah melepas Belajarlah menerima rasa sakit Oke Belajar menerima rasa sakit Seperti yang selalu saya katakan Jangan takut dengan gelap malam Ya Ketika kamu berani melewati malam Maka kamu Akan menemukan Fajar Oke Jalan Tambah gelap Tambah gelap Tambah gelap Eh gak tahunya ketemu Fajar Ya Jadi jangan takut Oke teman-teman Ini yang ingin disampaikan Bahwa sadarku Kamu juga Seharusnya bisa Berkoneksi Berinteraksi Dengan Bahwa sadarmu Ya Agar kita mendapatkan Pesan-pesan positif Dan baik Untuk Kemudahan kita Dalam kehidupan Di dalam Perjalanan kita Di dunia ini Oke Untuk kamu yang baru Mampir Jangan lupa like Dan subscribe Untuk kamu yang merasa cocok Saya harap ini jadi pesan yang bermanfaat Untuk yang merasa tidak cocok Ambillah hal-hal yang baik dari sini Teman-temanku Saya Nuzidira Aisyah Salam dariku Sekian Dan terima kasih Daaah